Setiap permasalahan ada ikhanya, Islam itu penuh cinta. Ini gak bisa nih kepentingan kamera, jadi saya begini, kalau naik ke sini bisa nih, 500 tuh bagus jadi ya. Ini bisa siapa Bang? Investasi lontong, jadi emas berbentuk lontong. Oh bukan bodong, bukan? Bukan, bukan bodong. Bunda usia berapa? Tunggu, tunggu, tunggu. Ah iya, kenapa? Ini ngomongin investasi hati-hati, jangan sampai akhirnya salah dan mohon maaf nih adanya penipuan. Apalagi kalau misalkan modal 1 juta, untung 5 juta, kan gak masuk akal Bang. 75 tahun Bunda. Bunda ini cuma matematika doang 5 juta, aslinya 75 tahun 500 juta. 500 juta dalam waktu 75 tahun kalau masih hidup ya, kalau masih hidup. Tuh apalagi begitu, kasihan nanti yang investasi. Harus dibuka dulu Bang, investasinya apa, transparan, jelas. Emas Bunda, jadi nih prinsip hidup saya tuh kita timbun harta sebanyak-banyaknya. Mumpung masih hidup, mumpung masih gesit, misalnya nyari duit. Emangnya mau hidup terus-terusan? Mau menimbun harta gitu? Iya. Ibu-ibu nih Bang Melky, paling pinter kalau nyimpen duit. Paling pinter kalau nyimpen harta. Apalagi paling senang kalau punya keuntungan dari dagang, ada uang. Ah pengen beli emas gitu ya Bunia. Gak apa-apa boleh silahkan. Yang paling penting adalah supaya kita tidak termasuk orang yang zolim pada harta kita sendiri. Dan kita tidak termasuk orang yang menimbun harta. Yaitu ketika sudah masuk perhitungan, wajib bayar zakat, maka keluarkanlah zakatnya. Bukan cuma zakat yang wajib Bang, tapi ketika punya harta berlebih, ayo kita berbagi kepada orang lain. Dengan bersodako. Karena asodako tuh tadfaul bala. Sedekah bisa mencegah bala. Gak boleh kita menanam harta, menimbun harta di dalam perusahaan yang memproduksi barang-barang yang haram. Kita tahu-tahu investasi aja. Eh taunya tuh pabrik malah produksi khamer, malah produksi narkoba. Yang kedua, investasi yang kita gak punya ilmu di dalamnya. Jahil kita di dalamnya, jahalah. Ada yang namanya sekarang investasi poin online. Nah mungkin halal buat yang lain, tapi kalau kita tidak mengetahui ilmunya, tidak diperbolehkan. Karena kita gak tahu, kayak tadi Bang Melki tahu-tahu 75 tahun baru dapat 500 juta. Diambil lagi kagak boleh. Nah ingat diharamkan apabila kita tidak ada pengetahuan di dalamnya. Tidak diperbolehkan juga investasi yang di dalamnya terdapat transaksi riba. Dan yang tidak diperbolehkan lagi, tidak ada yang namanya goror. Apa tuh? Penipuan. Doror. Tidak boleh adanya bahaya di dalamnya. Dan tentunya investasi yang dilarang, yang di dalamnya terdapat maisir. Apa tuh? Perjudian. Judi. Begitu ya bun ya. Jadi mau investasi buat anak silahkan. Tapi yang terpenting, jangan sibuk kumpulin harta. Tapi sibuklah pendidikan agama untuk anak-anak kita. Insya Allah. Setiap permasalahan ada ikhlasnya. Islam itu penuh cinta. Terima kasih telah menonton.